Sopo waruh sari raning pribadi Sasat waruh pangeran Siapa yang memahami Dirinya pribadi ibarat dia Memahami Tuhannya Melihat Tuhannya Dan yang kedua Sopo waruh engpanuju Sasat sukih pagerosi Siapa yang Memahami arah tujuan hidupnya Maka ia akan Memiliki benteng Yang sangat kuat Di dalam kehidupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu teman-teman semuanya Hari ini Saya lagi berada di Singaraja Daerah Singaraja ya Tepatnya daerah mana ini Depo Depo Kupu tambahan Buleleng Oke Buleleng ya Buleleng Buleleng Saya bertemu dengan Seorang Kakek sepuh Beliau seorang Penulis Seorang pemikir yang sangat Luar biasa Dari wajahnya Tersirat Aura sangat Istimewa Dan beliau juga Seorang Spiritualis Seorang sesepuh Yang mungkin barangkali Akan kita gali Pengalaman-pengalaman Hidup Beliau Bahkung ini Nama lengkapnya Bua Nergis Muriono Waduh Keren Mbah Muriono Muriono itu Apa Berasal dari Gunung Muria Atau gimana Mbah Bahkung Dilahirkan di sana Jadi Dikasihkan nama Muriono Oh gitu ya Nah gitu Dari kakek Kemudian nama Bua Nergis Anugerah dari Mister Amstud Wah siapa itu Dari Temennya kakek Dari Switzerland Waduh Beliau yang banyak Memberikan sumbang sih Bagaimana kami itu Bisa Menjalani kehidupan Sehari-hari Karena sampai tahun 1992 Kami itu dapat Bantuan yang luar biasa Untuk Menjalankan kehidupan Orang mana itu Switzerland 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 Swiss Seberapa jauh Hubungan Mbah Kong Dalam konteks Spiritual Dengan orang-orang Luar negeri Sangat dekat Karena Dari Eyang Sampai Sekarang Nyambung Jadi Beliau kan Seorang Spiritualis Juga Yang Riset Partisipasi Di Jawa Sampai beliau Wafat Tahun 92 Bahkan Tulisan-tulisan Bah Kong Pun Ada Bagian Dari Surat-surat Beliau Dengan Tulisan Tangan Terakhir Dengan Kondisi Yang Sudah Tremor Jadi tulisan Tangan Beliau Terakhir Agak Agak Buruk Oke Sebagai Seorang Penulis Seorang Penulis Itu Dia adalah Manusia Ide Jadi Selalu Menemukan Inspirasi Inspirasi Cuman Problemnya Tidak Semua Orang Itu Mudah Menemukan Inspirasi Inspirasi Untuk Dilahirkan Sebuah Karya Yang ingin Saya Tanyakan Apa Yang Membedakan Mudah Dan Tidaknya Seseorang Di Dalam Menemukan Inspirasi Menjadi Sebuah Karya Tulis Kalau Kita Menekuni Kepenulisan Pasti Kita Harus Paham Tentang Metodologi Storiografi Itu Untuk Kisah Fiksi Kalau Untuk Kisah Ilmiah Harus Paham Metodologi Historiografi Ini Mutlak Tanpa Memahami Metodologi Storiografi Dan Historiografi Tulisannya Pasti Tidak Objektif Dan Kalau Kita Menguasainya Dengan Baik Maka Seorang Penulis Ini Akan Mengalir Mendeskripsikan Apapun Berdasarkan Validitas Data Sekalipun Itu Karya Imajiner Pasti Dia Akan Memikirkan Objektifitas Penalaran Dan Pemikiran Karena Bertanggung jawab Sebagai Seorang Intelektual Nah Tanpa Pertanggung jawaban Itu Bagaimana Kita Bisa Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Kepada Audiense Pada Pembaca Dan Semuanya Pertanggung jawaban Intelektual Penting Sekali Untuk Menumbuhkan Inspirasi Itu Untuk Memunculkan Ide Itu Tidak Semua Orang Bisa Nah Ngasahnya Itu Bagaimana Pak Setiap Saat Harus Menulis Setiap Saat Menulis Artinya Menjadikan Habit Ya Biasaan Jadi Tidak Akan Pernah Berhenti Itu Sampai Kapanpun Dimanapun Dalam Situasi Kondisi Seperti Apapun Bahkan Dengan Teknologi Canggih Sekarang Ini Duduk Di Kloset Pun Kita Bisa Nulis Banyak Karya Mbah Kong Yang Lahir Di Tempat Yang Istimewa Seperti Mbah Kong Kayaknya Sering Bikin Puisi Juga Sangat Coba Satu Puisi Yang Agak Spiritualis Begitu Membangkitkan Gairah Teman-teman Untuk Belajar Kepada Tuhan Gimana Bah Kong Kalau Saya Punya Moto Dirimu Adalah Jawaban Tuhan Dirimu Dirimu Adalah Jawaban Tuhan Itu Salah Satu Moto Bah Kong Apapun Yang Ada Dalam Diri Pribadi Kita Ini Adalah Jawaban Tuhan Jadi Kalau Kita Ingin Sesuatu Harus Kita Lakukan Dengan Seksama Dengan Sungguh Sungguh Dengan Intens Dan Mensyukuri Intensitas Yang diberikan Pada kita Intensitas Itu kan Mampu Membuat Yang biasa Menjadi Luar biasa Membuat Hal-hal Yang sederhana Menjadi Dahsyat Nah Ini Bedanya Di sana Kalau Puisi Yang Ingin Saya Berikan Untuk Saat Ini Untuk Membangkitkan Sesuatu Bakungan Ada Dulu Saya Kasihkan Untuk Belpis Yang Akhirnya Dianulir Dengan Perubahan Masa Dengan Gong Perdamaian Dunia Itu Puisi Bakung Puisinya Sederhana Seperti Ini Tak Tak Ada Lawan Tak Ada Kawan Semua Saudara Bila Cinta Bersemayam Dalam Dada Dunia Ini Aman Dan Tenteram Poinnya Dicinta Iya Bila Dunia Ini Penuh Cinta Kasih Maka Tak Ada Peperangan Tak Ada Permusuhan Karena You Me Kue Aku Aku Kamu Adalah Saya Saya Adalah Anda Tapi bagaimana Dengan Doktrin Salah Satu Agama Yang Mengatakan Bahwa Agama Yang Benar Itu Hanya Ini Yang Lain Salah Secara Tidak Langsung Kita Mau Sampai Pada Level Cinta Kepada Semua Orang Itu Kan Berat Banget Karena Sebuah Dogma Ya Kita Akan Paham Dogmatika Sudah Ada Dilahirkan Untuk Aturan Kita Tidak Bisa Menentang Dogmatika Nah Yang Untuk Membuat Permusuhan Ini Kan Bukan Dogmatikanya Tapi Oknum Oknum Yang Tidak Memahami Secara Mendalam Agama Tidak Tidak Kucar Kacir Aturan Yang Harus Dijalankan Sedemikian Rupa Untuk Menuju Cinta Kasih Sejati Kan Begitu Agama Apapun Kesana Semua Dogmatika Adalah Untuk Mencapai Kasih Sejati Dalam Kehidupan Nah Mbak 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 Sebetulnya Pengen Pengen Menegaskan Bahwa Aneka Ajaran Dogmatika Ini Harus Kita Telusuri Berangkat Dari Suwlasi Ngaurit Kasih Sejati Dalam Kehidupan Agama Agama Dan Dogmatika Yang Ada Ini Lahir Belum Lama Tapi Yang Paling Lama Adalah Suwlasi Ngaurit Kalau Kita Mau Menengok Berangkat Dari Yerusalem Lama Ini Saya Tidak Bicara Masalah Agama Tapi Faktor Suwlasi Ngaurit Atau Kasih Sejati Yang Diberikan Oleh Leluhur Manusia Kalau Kita Duduk Di Yerusalem Lama Itu Di Kota Yerusalem Lama Itu Berbentuk Bujur Sangkar Oke Bujur Sangkar Seribu 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 Jadi Empat Ribu Meter Persegi Disitu Akan Mengacu Sedulur Papat Lima Panjar Kemudian Dalam Kota Tua Itu Ada Delapan Gate Ada Delapan Bintu Gerbang Dari Delapan Gate Ini Yang Paling Istimewa Di Dalam Hidup Bakung Adalah Gate Java Boleh Nanti Dicek Gate Java Gate Java Ya C A F F A Gate Java Dan Di Depan Gate Java Ini Pintu Gerbang Java Ini Kearah Damascus Kota Damascus Itu Ada Street Java Nah Dengan Demikian Maka Bakung Menyimpulkan Bahwa Aneh Keajaran Leluhur Kita Itu Sudah Sampai Di Sana Dan Pintu Pintu Yang Ada Di Sana Itu Kayu Jati Pintu Gerbang Dengan Jelas Kayu Jati Yang Ada Berangkat Dari Negeri Ini Jadi Peranan Yang Besar Itulah Maka Sudah Mengacu Pada Sedulur Papat Lima Pancer Delapan Gate Ini Mengacu Pada Hastabrata Delapan Ajaran Leluhur Yang Mengacu Pada Kearifan Delapan Petara Ini Mengacu Kesana Jadi Untuk Mencapai Ajaran Ajaran Itu Maka Kita Memiliki Solas Tembang Solas Tembang Dari Mijil Sampai Pucung Mijil Itu Harus Kita Ingat Bahwa Kita Dilahirkan Setelah Kita Mijil Atau Dilahirkan Kita Jadi Anak Muda Cahnom Tembangnya Sinom Anak Anak Muda Ini Memiliki Cita-cita Mulia Diingatkan Pada Tembang Mas Kumambang Untuk Meraih Cita-cita Mulia Atau Mas Kumambang Ini Maka Seseorang Akan Bersama-sama Bersama-sama Ini Diingatkan Bagaimana Kita Berkawan Diingatkan Ditembang Kinanti Kinanti Nah Setelah Kinanti Ini Yang lagi Sama Lelaki Jadi Sahabat Yang lagi Sama Perempuan Akhirnya Timbul Rasa Dalam Hidupnya Rasa Hidup Yang Disebut Asmaradhana Asmorondono Diingatkan Pada Asmorondono Bagaimana Kita Melakukan Suatu Hubungan Asmaradhana Antara Laki Dan Perempuan Ini Peringatannya Ada Ditembang Asmaradhana Nah Kalau Sudah Saling Bertaut Asmaradhana Dalam Kehidupan Ini Maka Mereka Akan Jumbuh Jadi Pasangan Yang Luar Biasa Suami Istri Dan Dalam Hubungan Suami Istri Ini Diingatkan Dalam Tembang Dandang Gulo Tahun Dandang Gulo Dandang Gulo Itu Jumbo Haji Maksa Resmi Hubungan Laki Perempuan Hubungan Suami Istri Menyatu Ini kan Itu ada Dindandang Gulo Setelah Dandang Gulo Maka Dia Melahirkan Anak Mengadu Melahirkan Anak Dan Itu Ajarannya Ada Di Gambu Keluarga Imbu Bagaimana Kalau kita Itu Menjadi Suatu Keluarga Kecil Keluarga Imbu Tambah Anak Tambah Anak Kalau kita Sudah Membangun Rumah Tangga Keluarga Imbu Ini Maka Kita Mulai Mangkur Mangkur Nyimpang Nyingkur Samu Barangkang Olo Menghindari Aneka Keburukan Menghindari Aneka Kejelekan Untuk Tetap Hidup Dalam Kebajikan Maka Bagaimana Caranya Mangkur Tembangnya Ada Di Durmo Nandur Dharma Menanam Kebajikan Dalam Hidup Tembangnya Ada Di Durmo Kenapa Harus Berderma Karena Manusia Ini Tidak Sempurna Nah Kalau Kita Ingin Sempurna Maka Maka Kita Harus Menghindari Megatruh 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 Itu Lepasnya Sukma Dari Raga Tembangnya Megatruh Megatruh Jadi Kalau Sempurna Mendapat Anugerah Muksa Kalau Enggak Enggak Sempurna Mengalami Megatruh Tembangnya Ada di Megatruh Nah Orang Kalau Sudah Mengalami Megatruh Maka Tubuhnya Dipocong Dikuburkan Didendangkanlah Pucong Lagu Pucong Pucong Sebelas Suwelas Suwelas Kasih Sejati Nah Kenapa Kita Harus Menjalankan Kasih Sejati Ini Karena Tujuan Hidup Manusia Itu Hanya Ada Dua Ada Dua Pertama Sopo Weruh Sari Raning Pribadi Sasat Weruh Pangerane Siapa Yang Memahami Dirinya Pribadi Ibarat Dia Memahami Tuhannya Melihat Tuhannya Dan Yang Kedua Sopo Weruh Eng Panuju Sasat Sugih Pagerosi Siapa Yang Memahami Arah Tujuan Hidupnya Maka Ia Akan Memiliki Benteng Yang Sangat Kuat Di Dalam Kehidupannya Nah Yerusalem Lama Ini Kan Sebelum Ada Agama Diciptakan Waktu Nabi Daud Belum Ada Agama Saat Itu Dilanjutkan Suleman Dan Sebagainya Dengan Demikian Dogmatika Dogmatika Yang Ada Berikutnya Adalah Untuk Memelihari Sula Sengawrib Itu Tadi Untuk Mencapai Dua Tujuan Hidup Itu Tadi Dengan Mengendalikan Sedulur Papat Lima Pancernya Dengan Menjalankan Hastabratanya Dengan Menjalankan Sula Sengawrib Yang Dilingatkan Melalui Sebelas Tembang Tadi Sulas Maka Kesimpulannya Dogmatika Dogmatika Ini Walaupun Dipelesetkan Kesana Kemari Mbak Tetap Menegaskan Bukan Dogmatikanya Yang Keliru Tetapi Oknum Oknumnya Orang Orangnya Yang Belum Mencapai Kesejatian Ya Yang Belum Mencapai Kesejatian Jadi Kalau Mbak Tidak Mau Mendiskreditkan Atau Menilai Suatu Agama Atau Ajaran Apapun Karena Semua Diarahkan Untuk Mengingat Kembali Kepada Kasih Sejati Dalam Hidup Makanya Kalau Mbak Kung Simpulkan Itu Ada Dua Hal Tadi Loro Podokaru Sulas Sulas Podokaru Loro Loro Itu Tadi Woro Sari Roland Woro Eng Panuju Sulas Ini Ajarannya Pada Untayan Tembang Itu Tadi Dari Mijil Sampai Pucung Sulas Kalau Kita Tidak Bisa Menembangkannya Agar Ingat Pada Sulas Pada Kasih Sejati Semua Agama Akhirnya Kita Bisa Lihat Ingin Memunculkan Setiap Orang Itu Menjadi Sejati Dan Mengamalkan Kasih Sejati Dalam Kehidupannya Coba Sekarang Kalau Kita Disuruh Menilai Salah Satu Dogmatika Salah Satu Agama Paling Bener Paling Bener Tidak Ketemu Akhirnya Kita Tidak Akan Pernah Bisa Melihat Keluhuran Budi Manusia Sejati Bukan Di Agamanya Pemahaman Hidup Pencapaian Proses Spirit Power Dalam Kehidupannya Kan Gitu Ini kan Paham Agama Misalnya Gitu Tidak Bisa Mencapai High Spirit If You Follow Him You Are Glory Serif If You Follow Body You Crazy Yes Yes Sekarang Kan Acaranya Enak Jagat Gedi Jagat Jilinya Which Brings Hari Running Soon Universe Become One In My Soul Become One Universe Yeah Become One In The Big Universe Small Universe Become One In My Soul Jagat Gedi Jagat Jilid Nyawi Simring Sari Rangiri